Om Swastiastu, Bali memang sangat terkenal dengan Banten Bahkan hal ini tidak sedikit memicu rasa penasaran dari teman-teman yuntas agama Apa sih sebenarnya makna Banten itu? Apakah sebagai makanan kepada para dewa? Nah, kalau misalnya Banten seperti Banten Piodalan, itu kan dilaksanakan di hari-hari tertentu ya Yang kita lakukan sehari-hari, disebut juga sebagai Banten, misalnya Banten Saiban, ngejut Kita menyisihkan sedikit makanan ayap-ayap, persembahkan kepada Tuhan Atau mesode kemerajan, yang kita lakukan setiap hari Waktu kecil, saya juga pernah bertanya kepada Ibu Ngapain sih pagi-pagi kita itu mesode? Kemudian dijawabnya, ya biar Tuhannya tidak kenama Nah, tentu jawaban seperti ini untuk anak-anak terdengar seperti memuaskan Tetapi seiring dengan perkembangan intelek, maka pengetahuan yang lebih mendalam Penting untuk kita ketahui apakah untuk penjelasan bagi diri sendiri Ataupun pengetahuan bagi mereka yang memang berkepentingan untuk memahami maknanya Karena apabila kita kemudian ditanya Apa makna Banten Dan bagaimana jika tidak membanten Tuhan bisa kenama Mereka dapat berpikir Oh, Tuhannya Umat Hindu bisa kenama Lalu bagaimana mereka bisa meyakini Tuhan yang mengatur alam semesta Jika mengatur dirinya sendiri saja tidak mampu sampai kena penyakit Tidak Bahwasannya di dalam susah seterapun tidak dijelaskan Bebantenan pinake ajangan ide betarun Tidak dijelaskan demikian Bahwa Banten bukanlah sebagai persembahan makanan kepada Tuhan Maka apa sebenarnya fungsi dari bebantenan yang begitu sakral ini Dapat dijelaskan sebagai berikut Satu Adalah sebagai wujud rasa syukur dan bakti kita kepada Tuhan Sebab kita sadari Bahwa apa yang kita miliki saat ini Tidak lepas adalah merupakan anugerahnya Di dalam bagawat kita disebutkan Bahwa mereka yang menikmati makanan Hanya untuk kesenangan indrianya sendiri Sesungguhnya adalah pencuri Maka patut dipersembahkan terlebih dahulu kepada Tuhan Dengan demikian maka apa yang kita miliki disucikan Kemudian sebagai sarana penyucian diri dan perlambang perwujudan dari Dewa Dewi Di dalam lontariatnya Prakerti Disebutkan Sehananing bebanten pinake ragan tetui Pinake warna rupa ningide betara Pinake ande buwana Yang bermakna Bahwa berbantenan adalah sebagai perlambang raga sarira Diri ini Sebagai pemurtian atau perwujudan Dewa Dewi Dan sebagai perlambang buwana agung atau alam ini Apa contohnya bahwa banten ini adalah merupakan perlambang dari badan kita Misalnya dalam banten piodalan Konsep yang digunakan adalah trianga Banten-banten yang dipersembahkan di masing-masing pelinggih Di upah saksi Kemudian kalau karya ada caturnya Ini adalah sebagai perlambang kulu atau kepala Kemudian banten ayaban sebagai perlambang badan Dan ada caru sebagai teben atau ungkul sebagai perlambang aki Demikian juga dalam banten daksina misalnya Banten yang paling umum kita kenal Ada berisi kelapa yang melambangkan buwana agung Seperti halnya buwana agung yang terdiri dari Saptaloka Maka buah kelapa juga memiliki tujuh lapisan Kemudian ada telur ite yang melambangkan Manusia Seperti halnya tubuh manusia terdiri dari tiga lapis Atau triisarira Maka telur juga terdiri dari tiga lapisan Dari cangkang, putih telur hingga kuning telur Begitu juga eteh-eteh lainnya atau sarana-sarana lainnya yang digunakan dalam bantenan Apabila kita kaji lebih mendalam dari makna filosofi Maka dapat diketahui bahwa sesungguhnya Yang termuat dalam bantenan itu Melambangkan apa yang ada di dalam badan kita ini Ataupun juga sebagai perlambang buwana agung Sekarang mungkin timbul pertanyaan Mengapa badan kita ini disimbolkan dalam sebuah banten sebagai sarana pemujaan Dapat disebutkan Yatnya Angga Nirmala Atmaka Ketika badan kita ini dipersembahkan sebagai yatnya Maka pada saat itulah jiwa kita disucikan Tetapi sayangnya Orang-orang di masa kali yuga ini Tidak memiliki kapabilitas Atau kemampuan Untuk menyerahkan diri secara total kepada Tuhan Berbeda dengan para maharisi agung yang menempuh jalan para bakti Dengan jeniana ataupun raja marga yoga Pendekatannya adalah dengan Japa, tapa berata hingga semedi Di hutan Maka orang-orang pada zaman kali yuga ini Cenderung sibuk untuk Melakukan berbagai aktivitas kesehariannya Sehingga Zaman yang materialistik ini Pendekatannya pun menjadi seolah-olah materialistik Berbicara tentang Tuhan yang melampaui pikiran Bagaimana kita dapat Melampaui pikiran Sementara Kita begitu terbatas Untuk memahami Bahkan batas-batas dari pikiran itu sendiri Sehingga Penggunaan yantra Simbol Niasa Dalam hal ini Menjadi sangat penting Dan sangat efektif Sebagai sarana penghubung Antara jiwatma Dan paramatma Selamat menikmati